Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Gu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat camilan dari sukun dan ubi ungu teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya 200 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dituci bersih kita parut dengan menggunakan parut sawut atau parut gubet hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya kemudian 500 gram buah sukun yang sudah dikupas, dibuang kulitnya dan dituci bersih kita lakukan hal yang sama, kita parut dengan parut sawut tapi karena kebetulan buah sukun yang saya gunakan ini sudah mendekati matang maka agak sulit juga jika diparut dengan parut sawut hasil parutannya terlalu pendek dan agak hancur jadi saya iris saja pakai pisau dengan bentuk kecil-kecil memanjang seperti ini jadi perlu kalian ketahui untuk membuat sawut sukun ubi ungu ini paling tepat digunakan buah sukun yang sudah tua tapi masih keras artinya belum matang atau belum menjelang matang sehingga ketika diparut akan mudah menghasilkan hasil parutan yang panjang-panjang dan tidak terpotong-potong selanjutnya kita tambahkan kurang lebih 3 sendok gula pasir untuk penambahan gula pasir ini juga disesuaikan dengan selera kalian jika kalian tidak mengendaki kue sawut yang manis hanya gurih dan asin jajah maka penambahan gula tidak dilakukan tambahkan juga garam secukupnya aduk-aduk supaya bahan tercampur rata ini adalah kelapa parut yang saya buat dari satu putir kelapa ukuran kecil saya ambil sebagian kira-kira sepertiganya dan saya tambahkan ke bahan sawut kemudian diaduk-aduk supaya dapat tercampur rata tambahkan garam secukupnya ke kelapa parut yang masih tersisa kemudian diaduk supaya tercampur rata kelapa parut ini akan saya kukus bersamaan mengukus sawut sehingga akan lebih menghemat waktu dan teman-teman perlu ketahui untuk membuat kelapa parut ini menggunakan kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda dan jangan lupa dibersihkan kulit arinya kita pakai kelapa putihnya saja untuk kalian yang baru datang dan bergabung dengan JQR Channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya selanjutnya saya kukus sawut buah sukun dan ubi umu pada dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya jangan lupa sertakan dua lembar pandan yang sudah diikat simpul supaya harum aromanya letakkan lagi dua lembar daun pandan yang diikat simpul di tengah bahan sawut sertakan juga kelapa parut yang sudah kita bungkus plastik untuk dikukus setelah kurang lebih 30 menit kita kukus dengan api sedang denderung besar maka sawut kita sudah matang dan siap untuk diangkat sawut ini masih hangat dan saya akan mencicipinya dinikmati bersama kelapa parut yang sudah dikukus bismillahirrahmanirrahim enak sekali rasanya ya gurih hempuk dan gurih rasa sukunnya juga terasa dan ini adalah salah satu alternatif untuk membuat camilan dari sukun dan upi ungu yang caranya mudah simple tetapi menghasilkan camilan yang luar biasa enak dan gurih silahkan nanti teman-teman untuk mencobanya dan jika kalian berminat untuk menjadikan ide jualan maka bisa dikemas supaya lebih menarik pastikan sawut sukun dan upi ungu yang akan kita kemas dalam keadaan betul-betul dingin supaya tidak cepat basi untuk mengemas ini saya menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 yang saya sudah gunting salah satu sisinya sematkan satu potong daun pandan kemudian isikan dengan kelapa parut kukus kemudian disusul diatasnya kita tambahkan kurang lebih 2 sendok sawut sukun dan upi ungu atau secukupnya saja kita tekan-tekan sedikit supaya lebih padat kemudian lipat ujung dalam plastik seperti ini ya teman-teman diikuti dengan kedua sisinya sambil menekan-nekan supaya bagian dasar kue nanti rata dan rapi ujung plastik yang tersisa kita masukkan ke dalam lipatan sebelumnya seperti ini nah ini hasilnya rapi sekali ini tidak usah menggunakan staples ataupun isolasi sudah rapi dan aman Alhamdulillah akhirnya selesai membungkus dan inilah hasilnya bisa teman-teman lihat cantik dan rapi ya terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silakan subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di video yang lain yang insya Allah selalu menarik dan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati